Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di jalan saya yaitu sahabat teknik tv Pada video ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman Yaitu cara bongkar dan cara memasang tensioner yang benar Dan disini saya gunakan motor fiction dengan tipe nva sebagai medianya Dan video ini dipergunakan untuk teman-teman pemula yang belum pernah membongkar dan memasang tensioner sendiri Oke untuk alat yang saya gunakan yaitu pertama kunci ring 8 Dan yang kedua kunci pas 12 Kunci ring 8 ini digunakan untuk baut pada tensioner 2 ini Dan kunci pas 12 untuk baut pada kopling Selanjutnya ini kita butuhkan obeng win teman-teman Untuk menyetel tensioner Jadi seperti ini teman-teman Untuk mengencangkan tensioner kita putar ke arah kanan Menggunakan obeng win ini Dan mengendurkan kita putar ke arah kiri menggunakan obeng win Nah jadi seperti itu teman-teman pada intinya Oke langsung saja kita bongkar ya teman-teman Untuk baut koplingnya Karena disini saya gunakan motor kopling Jadi kita bongkar terlebih dahulu koplingnya Karena menjadi bagian satu bagian dengan tensioner Oke teman-teman jadi video ini digunakan untuk semua motor ya Jadi untuk melepas dan memasang tensioner itu sama saja semua motor Hanya perbedaan yaitu di bagian tensioner Penyetelannya saja bisa menggunakan obeng plus atau obeng win Nah setelah itu ini teman-teman tinggal kita bongkar Nah ketika pembongkaran seperti ini teman-teman tidak boleh menghidupkan sepeda motor Atau mengkick starter mengengkol sepeda motor Karena akan rompol nanti ke bagian clap Maupun knock-on asnya Karena bergeser timing pengapian Oke selanjutnya kita bongkar karet setelah ini teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Ketika ingin memasang Kita kendurkan terlebih dahulu teman-teman Nah secara mendurkannya seperti ini Kita putar ke arah kanan Nah kalau kita getok seperti ini Maka akan kencang kembali Oke teman-teman jadi paham ya Dan tensioner yang masih baik seperti ini Masih bagus ketika di getok-getok Ditekan dari atas tidak akan secara langsung kendur teman-teman Tidak akan melemah seperti itu teman-teman Nah ini masih bagus tandanya Selanjutnya langsung kita pasang teman-teman Ini kita kendurkan terlebih dahulu Kita putar ke arah kanan Nah seperti ini teman-teman Jadi teman-teman jika ingin memasang tensioner Itu harus di kendurkan terlebih dahulu Selanjutnya kita pasang Untuk pemasangannya bolak-balik Tidak apa-apa teman-teman Dan tidak perlu ditopkan teman-teman Jadi tidak perlu kita topkan terlebih dahulu Tidak perlu teman-teman Tidak pengaruh Langsung kita pasang Selanjutnya kita kencangkan bautnya Setelah itu teman-teman Ini bagian penting Jadi kita kencangkan kembali Tonjokan tensioner tadi Kita putar ke arah kiri Nah Untuk menekan rantai keteng teman-teman Oke setelah itu langsung kita tutup saja Untuk setelan tensioner Dan kita pasang Baut Kopling Dan kita kencangkan Menggunakan Kunci 12 Oke teman-teman Sekian tutorial dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.